Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Leslar dimanapun kalian berada Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama mimin tentunya di channel youtube Leslar Update Info-info menarik terbaru dan terhangat seputar Leslie Kejora dan Rizky Biller Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk selalu mendukungnya Dengan cara like, subscribe dan komen Serta bunyikan tanda lonceng notifikasi Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Tentunya mimin akan menyuguhkan kepada kalian kabar terbaru dan terupdate seputar Lesti dan Rizky Biller Untuk kabar pertama ini datang dari unggahan jagodangdut.com ya Kaget nih, ini honor fantastis Lesti Kejora untuk manggung dan endorse Dan benar-benar nominalnya bikin mata melongo ya guys Dan kita simak saja nih ada caption dari jagodangdut.com ya Lesti Kejora menjadi artis dangdut yang punya honor fantastis Berhasil naikkan derajat keluarga, kini Lesti berhasil jadi salah satu publik figur terkaya Belum lama Lesti kedapatan manggung dalam sebuah resepsi pernikahan pada salah satu hotel di Cilegon, Provinsi Banten Di duka kelelahan, Lesti pingsan usai tampil di acara tersebut Dan lebih ditegaskan ya bahwa dari Lesti Kejora dibayar sekali manggung Rp350 juta Merupakan bayaran bersih ya untuk Lesti Kejora di luar biaya ban khusus yang mengiringinya Rp350 juta ini bersih guys, Masya Allah biaya ban privat yang khusus dari tim Lesti Dan biaya yang lain-lain ditanggung yang punya hajatan Sawerannya pun fantastis ya, sebelumnya Rp100 jutaan Masya Allah Kemudian juga disini ada komentar dari Andita Wis ya Keinget dulu Ivan Gunawan nih, ngundang Lesti, so bajunya bayarannya udah Rp100 jutaan Padahal itu waktu tahun 2018 ya, kayaknya kalau nggak salah Ada tayangannya di Youtube nih, terus kata Ivan Lesti ini bayarannya walaupun masih muda, tapi udah ratusan juta Emang sederhana banget ya kelihatannya, tapi kata kaipan Lesti adalah super mega bintang Dan ada Adin Dairon berkomentar juga, Sultan yang sesungguhnya Lesti berjuang dari nol Bisa memperkaya untuk keluarganya, terutama orang tuanya Masya Allah ya, ini patut diacumi jempol Semoga nular ke anak perempuan aku, wah amin ya Ini benar-benar memang Lesti kejuara ini meskipun sudah bergelimbangan harta Tapi ia tetap rendah hati dan tidak sombong ya Kemudian di kabar berikutnya, masih dari jagodangrut.com Ditanya nih Deddy Korbuzar, Lesti kejuara hamil duluan Dan ini jawaban Rizky Bilar ketika di podcast Om Deddy Korbuzar ya Disini kakak Rizky Bilar mengklarifikasi nih Bahwa banyak sekali netizen yang selalu memberitakan kabar-kabar yang tak sedap ya Dari Lestlar Disini kakak Bilar bilang kalau Deddy Lesti kejuara ini bukan hamil duluan Tetapi mereka sudah menikah sirih ya Jadi wajar saja kalau Lesti kejuara sedang hamil Karena awal tahun mereka melangsungkan pernikahan secara agama Dan kakak Rizky Bilar juga bilang ya Kalau Deddy Lesti kejuara dan kakak Rizky Bilar ini menikah secara agama Dihadiri oleh kedua orang tua mereka Serta sahabat dan Ustadz Suki Al-Buguri Jadi di acara tasyakuran kemarin Memang Deddy Lesti kejuara sudah hamil Tetapi bukan hamil duluan ya guys Benar kata Bilar ya Yang suka buat sensasi itu orang-orang dan media-media nih Yang selalu bawa-bawa nama Lestlar Apa-apa Lestlar Dikit-dikit Lestlar ya Nggak nyenggol, nggak makan katanya nih Kalau nggak bawa-bawa nama Lestlar Secara Lestlar sudah jelas ya Status mereka sudah menikah secara agama Secara negara juga sudah sah Jadi wajar aja kalau Deddy hamil Ini tidak ada permasalahan lagi ya guys Kemudian disini ada unggan dari kakak Rizky Bilar di IGS pribadinya Berterima kasih ini kepada Om Deddy Korbuzer ya Karena dikasih sabun mandi katanya nih Makasih juga buat Om Deddy Buat sabun mandinya Alparule Seed Istri saya jadi nempel mulu nih Abis mandi pakai sabunnya Om Deddy Dan emang benar-benar pribadi yang menyenangkan dan asik ya Thanks Om Master Korbuzer Sudah sharing-sharing banyak hal ke kita Sehat-sehat ya buat Om Deddy Korbuzer Kemudian dari postingan tersebut Langsung dibanjir komentar nih Dari akun sahabat ya Ada akun Instagram Nima Marnina 1993 Aduh Papa Bilar ini bikin traveling aja ya Sabunnya licin gak nih Bikin traveling ya Aduh Dan tentunya disini ada kabar bahagia Buat kita para finlesslanlovers Dimana ada Lesti Kejora nih Yang mengunggah di akun TikToknya ya TikTok semalam baru saja diunggah Sudah tembus 6,9 million viewers Atau 6,9 juta followers atau pengikut ya Masya Allah Dan ini benar-benar luar biasa nih ya Jadi Lesti Kejora baru unggah Eh langsung naik drastis followers dari Lesti Kejora Ini followersnya udah 2,4 juta pengikut ya Dan disini juga ada TikTok terbaru yang baru saja diunggah udah 6,9 juta viewers Kemudian juga ada kabar bahagia di IGSnya Lesti Kejora Dedi Lesti Kejora lagi endorse Tokopedia Purnama Beauty Official ya Yuk yang mau sama nih lipstiknya dan lipglossnya di Purnama Beauty Sweep up sekarang ya Karena Dedi Lesti Kejora Bilang ada promo dari Purnama Beauty Bunda Tokopedia nih cek 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 Yuk yang mau sama nih bisa langsung tab link di IGSnya Bunda Lesti Dan untuk selanjutnya nih ada kabar dari Agnes Monika ya Dimana Agnes Monika geram banget sama netizen Yang selalu menyudutkan Lesti dan Rizky Bilar Perihal pembohongan publik ya Menurut Agnes Mo kita harus bijak dalam menyikapi sebuah masalah ya Dan tentunya kita juga harus tahan komentar kita untuk berkomentar negatif Kita harus telusuri dulu nih kira-kira berita ini benar atau enggak Dan toh-toh semuanya juga tidak merugikan ya kata Agnes Mo Namun disini ada ibu-ibu yang notabene ya Serajana hukum nih disini Wah 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 katanya melaporkan Lesti dan Rizky Bilar ke kepolisian ya Karena pernikahan siri Lesti dan Rizky Bilar Baru kali ini mimin mendengar ya yang nikah siri dilaporin nih katanya pembohongan publik Secara Lestler kan tidak merugikan orang lain Lagipula Lesti dan Rizky Bilar ini tidak merugikan ibu-ibu tersebut ya Aduh pokoknya Agnes Monica jadi geram banget nih sama netizen yang selalu memprovokator Dan netizen yang selalu menjatuhkan nama Lestler ya Kemudian disini ada komentar dari Jenny Anusat Tasrul Yang buat gaduh ya si Mila katanya nih Kayak gak tau Indonesia aja mulut netizen Ramenya sebentar udah mah ya udah Pasti kalau ada masalah baru lagi ya itu yang dikomentarin sama netizen Yang tidak bertanggung jawab Dan ada Desi, Desi Lovers Madura Bismillah tuntut balik lagi nih Bang Bilar biar kapok katanya nih ya Dan disini juga Lesti dan Rizky Bilar di podcast jelaskan isu hamil di luar nikah yang tak benar Kakak Rizky Bilar bilang ya di acara podcastnya bareng Master Corbuzier Dimana katanya banyak sekali nih para netizen ya Yang ingin mendengarkan klarifikasi langsung dari Lestler Disini kakak Bilar bilang Kalau hamil di luar nikah itu tidak benar Mereka berdua sudah menikah ya di awal tahun Dan Alhamdulillah katanya nikah di bulan Agustus kemarin itu Karena ada kontrak dari TV Jadi gak bisa dibatalin ya guys Meskipun Lestler mengucapkan ijab kabul sampai dua kali itu memang diperbolehkan juga ya Dan bahkan pakar hukum Serta ulama sudah angkat bicara bahkan MUI pun sudah menjelaskan ya bahwa itu tidak apa-apa Dan untuk ijab kabul dua kali itu juga tidak apa-apa ya Bahkan untuk walimah itu diperbolehkan karena itu hak masing-masing ya Walimatul Urus itu biar semua orang bahagia atas pernikahan Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti dan Rizki Bilar bersama Mimin di Laser Update Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh